Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka piston yang rata daripada yang jenong Tad mau tanya, motor board up buat touring lebih baik pakai piston jenong atau rata? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka piston yang rata daripada yang jenong Hampir semua motor yang bawaan pabrikan yang kompresinya udah tinggi Contohnya kayak ATM, kemudian Airseek, dan banyak lain motor-motor lain yang kompresinya itu tinggi di atas 12 Tapi bawahnya dia pistonnya itu dia rata-rata sininya itu flat Jadi tidak jenong kayak gitu Nah kenapa saya lebih suka piston yang rata kalau misalkan ini terpaksa saya tidak mengharapkan kalian untuk berap Yaitu ketika piston ini flat maka tekanan yang dihasilkan oleh chamber ketika piston ini menggunakan langkah untuk power ya Dia lebih merata Jadi beban piston ketika turun dia untuk mengalami shaking itu lebih kecil Daripada piston yang misalkan dia jenong Yang kayak gini dia rata jenong Kan ada yang jenong Dia itu dari tengah untuk kesini Jadi beban pertama dari hasil ledakan busi Itu dia akan langsung terpusat pada area namanya setelah piston menuju big pen Nah itu kenapa saya kalau misalkan disuruh milih piston flat atau piston dome ya Untuk yang high compressive pun saya tetap lebih suka piston yang flat daripada yang dome Contoh ini motor CBR CBR old carbo dan dia terpaksa bore up Kenapa? Karena silindernya kena Pistonnya juga udah bore upan Kemudian ini saya pakai piston flat Ini saya pakai piston orinya R3 ya Dia benar-benar rata Tapi walaupun rata karena dia melakukan bore up Pasti compressive akan naik Karena sudut chambernya dia tetap Tetapi diameter dari pistonnya dia melebar